Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Jadi sesuai dengan guys kalian semua Hari ini aku bakalan bikin masker Yang ampuh digunakan untuk memutihkan Kelet wajah kalian dengan cepat Cuma pake 2 bahan saja Dan semua bahannya ini bisa kalian dapetin Di rumah kalian, cara pembuatan Dan juga cara pengaplikasiannya sendiri pun Juga sangat mudah, dan sekaligus Di video yang ke hari ini, aku bakalan praktekin Kelet wajah aku secara langsung, biarkan Lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi Bagaimana cara pengaplikasiannya Dan bagaimana hasilnya Nah pasti aku udah penasaran banget kan Apa saja sih bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara Pengaplikasiannya, makanya akan harus Tentran sampai habisnya, sampai ada yang Di skip ya guys, oke Oh iya guys, sebelum aku kasih tau kalian Untuk cara pembuatannya, langsung aja aku bakalan Tunjukin ke kalian untuk kedua bahannya Terlebih dahulu, nah untuk bahan yang pertama Yang harus kalian siapkan adalah tepung beras Nah untuk tepung beras ini Kalian bisa pake merek apa aja Kali ini aku bakalan menggunakan tepung beras putih cap rose brand Nah untuk tepung beras ini bagus banget digunakan untuk memutihkan Menghaluskan, serta bisa digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati Dan kita lanjutkan untuk bahan yang kedua yang harus kalian siapkan adalah jeruk nipis Kalian siapkan jeruk nipisnya ini setengah buah aja Nah untuk jeruk nipis ini kaya akan sekali vitamin C Sehingga sangat bagus digunakan untuk mencerahkan kulit Melebabkan serta menutrisi kulit wajah yang kering Nah jadi itu dia adalah kedua bahannya Sedangkan untuk alatnya yang harus kalian persiapkan adalah Wadah dan juga sendok Yang bakalan kita gunakan untuk meracik maskernya Nah terus selanjutnya langsung aja aku bakalan kasih tau kalian Untuk cara pembuatannya Nah untuk cara pembuatannya sendiri pun sangat gampang dan juga simple banget Jadi caranya itu tinggal kalian campurkan aja ke dua bahan tadi Untuk yang pertama kita masukkan terlebih dahulu untuk tepung berasnya Untuk tepung beras ini aku bakalan ambil kurang lebih sekitar setengah sendok teh aja Nah kurang lebih sekitar segini Selanjutnya tinggal kita peras aja untuk jeruk nipisnya Untuk jeruk nipis ini kita peras secukupnya saja Yang terpenting nanti maskernya itu tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair Oke jika sekiranya sudah cukup Langsung aja diaduk-aduk Sampai semua bahannya ini tercampur rata dan membentuk seperti pasta Nah jika semua bahannya ini sudah tercampur rata Nanti hasilnya itu akan jadi seperti ini Akan membentuk seperti pasta Jika sudah seperti ini langsung aja kita aplikasikan merata di seluruh kulit wajah kita Bener-bener gampang banget kan Tapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah Kalian harus memastikan kalau wajah itu harus bener-bener bersih terlebih dahulu Jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian dulu Dengan menggunakan milk cleanser ataupun micellar water Kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam Setelah bener-bener bersih kemudian kalian pakai masker ini Dan berhubung sekarang ini wajah aku itu udah bersih dan aku pun juga udah cuci muka Jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan Nah jadi ini dia aku udah selesai mengaplikasikan maskernya di seluruh kulit wajah aku Jika sudah seperti ini langsung aja kita diemin kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Atau kalian tunggu hingga masker ini bener-bener kering Jadi kalian diemin masker ini sampai bener-bener kering Nanti saat ngebilasnya sendiri jadi kalian bisa sekalian men-scrap Sehingga sel-sel kulit mati pada kulit wajah kalian itu bisa terangkat Oke langsung aja aku bakalan skip video lebih gak kelamaan ya guys Stay tuned Nah jadi ini dia masker aku itu udah kering Dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas Dan langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk hasilnya Nah jadi ini dia adalah hasilnya Setelah aku menggunakan masker campuran antara tepung beras dan juga jeruk tipisnya Dan langsung aja aku bakalan sedikit review Jadi setelah selesai aku menggunakan masker ini yang paling aku rasakan Sekarang ini wajah aku itu langsung kelihatan lebih cerah Kelihatan lebih glowing Ini bisa kalian lihat bener-bener glowing dan juga kencelong banget kan Dan selain itu juga sekarang ini kulit wajah aku itu terasa lebih kencang Dan yang paling aku suka lagi Sekarang ini wajah aku jika dipegang itu berasa sangat halus Lembut, lembab dan juga sangat kenyal Pokoknya masker ini itu bener-bener enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya Jadi kamu wajib banget untuk cobain dan praktekin ini di rumah Dan untuk hasil yang lebih cepat lagi dalam memutihkan kulit Menghilangkan keriput, kerutan serta flek-flek hitam Kalian harus rutin dan juga telatnya dalam menggunakannya Dalam satu minggu kalian cukup menggunakan masker ini 2-3 kali aja Dan untuk masker ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang berjerawat Dan juga sensitif seperti aku Cocok juga digunakan untuk segala usia Termasuk untuk kalian masih anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua Atau untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang bener-bener sensitif banget Kalian cukup menggunakan masker ini satu minggu itu cukup satu kali aja Oke jenis aja video dari aku Semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua Dan betul yang suka dengan video ini Jangan lupa like Dan kemana-mana sepeda selanjutnya Bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys Tunggu video akan selanjutnya Thank you for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax